Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Deka keluarga Tani selamat sore jadi sore ini sebenarnya saya itu sendirian tapi alhamdulillah tadi teman saya datang kesini untuk menemani saya di malam ini kita akan bermalam bersama Bang Acon disini karena Bang Wirta sudah balik ke desa ibu Aidil dan anak-anak juga itu Meli sudah balik ke desa juga karena disini itu Bang Jek itu ada acara dan juga pernikahan iparnya Bang Jek jadi keluarga itu balik tapi saya tidak bisa balik karena kita harus tunggu ini dulu mungkin besok kita akan ke sana untuk temui di hari H atau di hari persedekahannya saja jadi disini ini Bang Acon ini Bang Acon lagi bantu-bantu membersihkan lahan Alhamdulillah disini sudah bisa kalau mau nanam singkong jadi kalau di hutan kalau kita hidupkan api itu suasananya beda atau lebih nyaman oke tadi kita bersih-bersih alaman pondok belum kita bakar bagian sampahnya jadi kita bakar sampah dulu kita bakar sampah jadi disini kita bakar sampahnya ini lubang yang kemarin ini lubang yang kemarin ini lubang yang kemarin kita hidupkan apinya dulu selamat menikmati 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 jadi seperti ini dan ini cabai kita sendiri teman-teman nanti kita akan buat sambal dari ini dari kalau disini disebut jering elang teman-teman oke karena ini lauknya satu kita coba cari terong aja teman-teman untuk digoreng ini dia teman-teman terongnya ini ada terong biru kita karena pohonnya udah tua teman-teman jadi buahnya enggak normal lagi dan ini ada terong telunjuk kalau terong telunjuk itu buahnya lebat sekali teman-teman nih tetapi tidak saya bediokan kita mau cepat masak ini perut udah lapar teman-teman jadi sekarang yang pertama saya mau masak nasi dulu oke kita masak nasi dulu teman-teman nih jadi saya ada teman saya teman-teman bang acon jadi kita masak sedikit banyak ini yang jelas bang aconnya makannya disini teman-teman apalagi besok kita mau pergi rencana bang aconnya akan nunggu disini dan tambah lagi teman-teman tambah untuk bewok ini bewok sama koyu Oke kita cuci oke teman-teman kita cuci dulu dan airnya kita manfaatkan untuk nyirem bunga teman-teman nih ngirem bunga sama stroberi nah udah jadi teman-teman airnya kita tampung disini dulu sekarang kita masak teman-teman jadi biar lebih cepat kita masaknya di kompor teman-teman apalagi priuknya kayak gini jadi nggak mungkin kalau masak di api sekarang kita siram stroberinya teman-teman punyakan air kecian beras nih nah yang ini yang kita tanam bersama aidil udah besar teman-teman tuh udah mulai bertundas lagi tuh lihat terus kembang kembangnya juga di sini ada kembang krokod kita siram juga di sini lambayung teman-teman kembang lembayung kembang gantung dan yang ini kembang keladi kita siram sekarang kita racik laut ini saya irik ini dulu jengkol jengkol tapi tapi dia tetap keras teman-teman jadi kalau yang gagal mengawetkan jengkol itu dia dia itu banyak air atau terlalu banyak kadar air tapi yang ini keras teman-teman ini seperti jengkol biasa atau jengkol yang baru ngambil ini akan keras meskipun tiga bulan kita awetkan sehingga dan Oke, selesai Kita iris Jengkolnya dapat Sampai satu piring Semain banyak Nanti Kita coba Goreng Oke, tapi sebelum itu Periuk kita Kita lihat dulu teman-teman Periuk kita Sudah mendidih periuknya Nah, mungkin Kita masuk ke sini Kita masak Jadi kalau kita tinggal Istri ya teman-teman Kita masuk sendiri Kayak gini Nah, sudah kering teman-teman Tinggal lagi proses Pematangan Oke, kita Terus ikan Terong juga Terong Terong goreng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini terong Terong pelunjuk teman-teman Meskipun terongnya Kayak gini Itu yang jelas Terongnya awet Dan juga Rasa buahnya ini Kalau digoreng manis Terong pelunjuk teman-teman Bagian dalamnya Kayak gitu Masih mudah Masih mudah Masih mudah Betul Teman-teman Selanjutnya Ini kayaknya udah tua Selanjutnya Tidak 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 Inilah menu kita Jengkol Sama terong Oke Kita raci bumbu Setelah itu kita masak Oke Selaman Bumbunya udah kita Giling Cabainya Yang ini untuk bumbu Terong udah juga Jadi Sekarang proses Penggorengan terong Kita masak terong dulu Dan setelah masak terong Baru kita masak sambal Selaman Oke Kita panaskan wajahnya dulu Sekarang kita masuk Minyak goreng Teman-teman Penggorengan terong Lagi Dan Tunggu panas Kita cebur Terongnya Nih Terongnya Kita cuci dulu Sebelum digoreng Dan disini Nasinya Udah matang Kayaknya Selaman Tuh Nasinya udah matang Tinggal Lauknya yang belum matang Set Kita goreng Tuh Udah panas Sambil sutil dulu Terong 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 Kita masak Ininya dulu Tapi minyaknya Dikurangin dulu Setelah terongnya matang Jadi kita goseng dulu Ini Bagian Bawangnya Terus Kita kasih bumbu Biar enak Tuh Kita kasih bumbu Oke Terus kita aduk Sama terong 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 Bajannya juga Karena kita mau goreng Jengkol Kita kasih minyak Sudah matang satu Lauknya Ini lauk yang kedua Sama Dicuci lagi Satunya Banyak pasir Kalau jengkol ini Karena dia Dari dalam tanah Sup Dari dalam tanah Dari dalam Dari dalam tanah Pas P V jengkol tunggu matang dulu eh matang pula udah matang kita goseng tambangnya kita makan oke kita letak sambal ini cabainya cabainya dulu oke teman-teman kita taruh bumbunya sekarang kita aduk ini sudah mengeluarkan bau harum ini mantap jiwa nah jadi sukanya saya tuh teman-teman kalau nyambal itu cabainya enggak terlalu hancur tuh jadi kayak gini teman-teman rasanya luar biasa enak kalau udah hancur bener kayak di blender itu lebih enak jadi kalau saya itu sukanya cabai yang digiling menggunakan tipisan atau menggunakan lesung batu gitu mantap ini terus tambahkan air sedikit dengan supaya bumbunya itu tidak menggumpal dan bisa terkampur rata ya ya mantap jiwa ya dan utama jengkol sambal jengkol ala dekat ini sudah matang ini udah matang ini matang ini nah teman-teman lauknya udah jadi jadi disitu ada telur ada terong dan juga sambal ini sambalnya tapi bang aconnya belum pulang mungkin kita tunggu bang acon pulang dulu oke teman-teman kita sudah siapin dan ini lauknya kita makan di bagian luar aja teman-teman supaya tidak terlalu panas dan disana ada bang fir baru datang ini bang acon ini ini makannya ini 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 jadi kamu sudah pergi apa? apa? kita makan dulu ada motor? ada motor? ada motor? ada motor? ada motor? apa? ada motor? teman-teman gada 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 makan malam kicap terima kasih nah, kita ambil hai 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 buong selesai di balik Oh mantap sekali ini kurang matin ya goreng itu sebenarnya meka masing itu cabai ngeratap oke, teman-teman, mari makan mantap, langsung begitu batu goreng, masing kecap sedikit mantap, lucu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini masak rosif tadi jadi kamu dah hoji di koyong ini malih nggak hoji ngaduh ya koyong ada sekali yang menggunakan petai petai yang itu pedas saja kalau petai itu tidak pedas air hoji yang aku boleh kat sini kalau petai yang kok makannya itu pedas kalau man tak baca nasa pedas itu man tak baca nasa pedas rangi kan tak aduh ya pedas ya iya nah 6 tamu hasilnya 6 tamu jantungnya 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 sudah di sini jangan jantungnya jangan jantungnya jangan jantungnya jantungnya Hai 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 Sudah 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 sky o alhamdulillah teman-teman lahap juga walaupun lauknya sederhana gimana Bang Ajon mantap nih walaupun lauk sederhana tapi kita makannya lahap teman-teman nih Bang Fir tuh nasinya habis hampir separuh teman-teman Alhamdulillah meskipun lauknya dari alam tapi rasanya restoran Bang Ajon ya sip Bang Ajon wah sesuai dengan selera teman-teman hasil masakan kita tadi teman-teman jadi kita sekarang kasih moheng keluarga moheng makan dulu tapi kalau bewok udah tadi dikasih oleh Bang Fir ada nasi yang udah dingin atau nasi tadi pagi dan ditambah nasi ini udah kenyang nih jadi lauknya kita kasih telok atau telur nih moheng 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 Amin. Alhamdulillah teman-teman, selamat pagi, sudah kembali ke pagi lagi, dan Bang Anconnya lagi pergi, Bang Fir sudah mulai bekerja teman-teman, dan kita sekarang mau kasih ayam Bang Wirtamakan dulu, dan juga kucing-kucingnya. Karena Bang Wirtamanya sudah balik duluan ke desa, jadi kita kasih makan dulu ini, untuk ternak-ternaknya Bang Wirtam. Moheng? 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 Jadi ini ada pakan kucingnya Bang Wirtam. Moheng? 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 Mohengsela. Moheng? Moheng. Ini malah ke この ini. Ini malah ke practice ini juga. ada airnya disini sekarang kita kasih ayamnya Salman disana udah berkokok ya teman-teman ayamnya bangwirta sekarang itu lagi bertelur kemarin kita lihat telurnya main banyak ini pertama kita kasih airnya dulu teman-teman ayam ini kalau kehabisan air bisa lemas dan bisa mati teman-teman jadi airnya harus bersedia terus air tapi makanannya banyak gitu teman-teman ada jagung itu masih banyak jagung untuk makanan ayam di bagian dalam teman-teman dan telurnya wow teman-teman nih telurnya ada 7 yang ini banyak telurnya oke ternyata cuma kita kasih air aja jadi kita lihat-lihat teman-teman tidak ada hama dan kita balik lagi ke pondok lalu ini rumah pohonnya meli seperti pagar teman-teman jadi karena kayunya sekarang sedikit sulit teman-teman kita beli kayu jadi melinya kayak gini masang pagar kayu tapi ini tidak kalah unik dan juga kuat teman-teman pagar kayunya apalagi itu dikasih warna atau dicat teman-teman yang jelas lebih bagus nih perbandingannya nggak jauh beda bagarnya dan disini nih stroberinya meli kita siram dulu nah dulu dari sini teman-teman bibit stroberi saya itu dari stroberinya meli ini kita siram dulu stroberinya ini kemarin sempat berbuah sekarang itu enggak berbuah tapi bertunas dan bertunas terus tunas baru tunas ini udah dicabangi oleh meli ini ke bawah lagi banyak tunas sistem stroberi ini kalau ditaruh di bagian bawah sepertinya memperbanyak batang sendiri karena dia menjalar tumbuh seperti keladinya bang wirta kemarin menjalar kayak gini terus bertunas dan disini tanamannya meli diganggu wah diganggu kan aku memang ngira disini karena disini masih hutan jadi dari pondok kita itu gak kelihatan kesini mungkin nanti akan saya buka sampai kesana supaya dari pondok kita itu bisa langsung lihat dari tanam-tanamannya meli ini karena kalau enggak ini bisa habis kayak gini tuh dimakan oleh kera ini tuh kera yang makan jadi disini meli udah nanam ini lagi dirambat lagi di mana oke tuh ini dirambatnya meli singkongnya dan ini rumah pohonnya udah di kasih atap kayak gitu atau kasih tutup supaya tidak dimasuki burung hantu lagi tinggal lagi membuat pintu jadi untuk pintunya mungkin kita akan bantu nanti proses meli pondoknya meli jadi meli bisa nginep disini atau tidur disini dan cabai kita itu udah pada ketua teman-teman tuh jadi cabai ini kalau udah tua buahnya itu berkurang atau enggak banyak teman-teman tuh itu sifat cabai oke oke teman-teman jadi itu saja kegiatan saya di video ini memang tidak banyak yang dapat saya kerjakan di video ini karena hari ini rencananya saya mau pulang ke desa ke tempat di sana kita mau pendangan ke tempat serinya Bang Jack atau kifarnya Bang Jack matuanya Bang Jack oke kalau gitu teman-teman karena kita mau balik ke desa jadi itu saja kegiatan saya kali ini semoga kalian suka dan terhibur saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan disini juga teman-teman ada yang nunggu mungkin Bang Acun sama Bang Pir di waktu malam kalau siang dia mau bekerja oke itu saja sampai jumpa di video-video terbaru dari saya bye-bye